Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menjual kulit dan jeruan hewan kurban? Pada asalnya, larangan menjual bagian dari hewan kurban itu bagi muqarrib, bagi sahibul kurban. Apa yang sudah dia keluarkan di jalan Allah, maka jangan dia tarik lagi keuntungan duniawi darinya. Ada pun mustahik yang menerima, kalau dia ingin menjualnya, sebagian dari apa yang dia dapat tidak ada masalah. Apakah itu menjual kulitnya, karena dia dapatnya kulit, atau mendapat jeruan, sementara dia tidak makan jeruan, lalu dia jual kepada orang yang mampu mengelola jeruan dengan baik. Asalkan yang menjual, bukan sahibul kurban, bukan muqarrib, tidak mengapa. Demikian. Jadi larangan menjual kulit dan bagian apapun dari hewan, itu tertuju kepada orang yang berkurban. Bukan orang yang menerima jatah dari kurban tersebut. Wallahu'ala. Terima kasih telah menonton.